Terlihat Neri pun bergumam roh iblis apa yang sangat didampakkan oleh Raja Iblis Dan apa sebenarnya itu Sementara Tuan Iyemu bilang Ia tidak mengerti apa yang dikatakan Raja Iblis Dan menyuruh Raja Iblis untuk pergi saja Raja Iblis pun tertawa dan ia pun akan menghancurkan Kota Glory Terlihat rumah warga banyak yang terbakar Dikarenakan ledakan kekuatan dari Raja Iblis Tuan Iyemu pun mencoba menahan Raja Iblis dengan kekuatannya Kemudian Neri dengan sigap langsung naik ke atas dengan sayapnya Dan membantu Tuan Iyemu Raja Iblis pun terkejut mengapa yang muncul adalah Raja Iblis kembali Raja Iblis dengan marah mengatakan Jika bukan karena Neri ikut campur Kota Glory sudah menjadi miliknya Ia pun mengingatkan jika Neri menghalanginya lagi Maka ia akan menyiapkan roh Neri Mendengar itu Neri bilang Kita masih belum bertarung Jika memang Raja Iblis bisa menghabisinya maka maju saja Terlihat Raja Kota dan teman-teman Neri Bersiap menyerang Raja Iblis Hingga pada akhirnya serangan pun dilancarkan Namun Raja Iblis bisa menahannya Sekaligus ia berubah menjadi monster dak habis Ledakan kekuatan dari Raja Iblis pun Membuat Kota Glory menjadi kacau Terlihat para warga Kota Glory menjadi panik Tapi saat itu Tuan Iyemu menggunakan kekuatannya Untuk melindungi warga dengan tameng kekuatan Sementara itu Neri berubah menjadi roh Iblis pandanya Kemudian bertarung dengan Raja Iblis Dibantu oleh teman-teman Neri Termasuk oleh Raja Kota Efek pertarungan tersebut sangat terasa Bahkan membuat Tuan Iyemu Harus menggunakan tameng kekuatannya Untuk melindungi warga Kota Kembali pada Neri yang menyerang Raja Iblis Neri pun terkejut Ternyata tubuh tertinggi Raja Iblis sangatlah kuat Bahkan kekuatannya lebih kuat Dari pertarungan terakhir waktu itu Neri khawatir jiwa kehidupan pertama Sudah selesai dipadatkan oleh Raja Iblis Hingga pada akhirnya Neri akan menggunakan Pedang Dewa Petir untuk menyerang Raja Iblis Melihat hal tersebut Raja Iblis mengetahui bahwa Neri Memang punya kartu andalan Kemudian serangan petir pun menyambar Raja Iblis Raja Iblis pun menahan serangan petir dengan senjatanya Namun tetap saja serangan petir menembus Dan menyerang langsung pada Raja Iblis Terlihat Piau pun tidak menyangka Pedang berkarat milik Neri sangat begitu kuat Raja Kota juga menduga Jurus petir ini juga Yang menghabisi monster Iblis abis Yang menyerang Kota Glory waktu itu Kembali pada Neri yang menyadari Bahwa petir tidak menyambar pada Raja Iblis Dan benar saja Raja Iblis secara diam-diam Menyerang Duze dan teman-teman Neri yang lainnya Raja Kota yang melihat anaknya dipukul oleh Raja Iblis Ia pun menjadi sangat marah Dan langsung berubah menjadi Modorokra Salju Kemudian menyerang Raja Iblis dengan pedangnya Namun Raja Iblis terlalu cepat Sehingga justru Raja Kota yang mendapat serangan Bertubi-tubi dari Raja Iblis Sementara itu Neri yang bersiap menyerang Dengan pedang Dewa Petir Ia pun menahan serangan petirnya Dikarenakan Raja Iblis menggunakan Raja Kota Sebagai tameng Raja Iblis bilang Neri merespon sangat cepat Dikarenakan ia hampir Mendebas Yezong sampai mati Terlihat Ziyun pun khawatir ayahnya Yang dicekik oleh Raja Iblis Raja Iblis mengatakan senjata Neri memang sangat kuat Jika benar-benar bertarung Maka Raja Iblis tidak bisa mengalahkan Rod Neri Tapi sayangnya Neri memiliki terlalu banyak kelemahan Dan semua orang disini adalah kelemahan Neri Dikarenakan Raja Iblis bisa dengan mudah menghabisi teman-teman Neri Neri pastikan akan menghabisi Raja Iblis Mengetahui Rod Neri mengancamnya Raja Iblis hanya tertawa Dan tidak takut dengan ancaman Neri Terlihat Raja Kota mengatakan Jangan pedulikan dirinya Dan habisi saja Raja Iblis Tangan Yezong pun diputus oleh Raja Iblis Dikarenakan hendak meninju Raja Iblis Melihat tangan ayahnya terputus Ziyun pun semakin sedih Dan khawatir kepada ayahnya Di saat itulah Tuan Yemo dengan kekuatan hukumnya Menyuruh Raja Iblis untuk melepaskan Yezong Kalau tidak ia akan mengerahkan seluruh kekuatannya Untuk menghabisi Raja Iblis Raja Iblis bilang ayah dan anak sama saja Ia menanyakan apa yang bisa dilakukan Tuan Yemo Untuk bisa menahannya Sementara itu Yezong menyuruh Neri Menggunakan seluruh kekuatan Untuk menghabisi Raja Iblis Dan jangan pedulikan dirinya Yezong menyuruh Neri cepat Bahkan jika ia jatuh Kedalam neraka Ia pasti bisa beristirahat Dengan tenang Raja Iblis mengatakan Dan Yezong pantas menjadi putera Tuan Yemo Karena dalam situasi seperti ini Masih bisa berbicara Kemudian dengan sadis Raja Iblis memutus Selengan satunya lagi dari Yezong Ia mengatakan Kesebarannya sudah mulai habis Dan ia pun menyuruh serahkan Batu roh Iblis kepadanya Yezong tidak setuju Namun Tuan Yemo Menyetujuinya Dan mengeluarkan Batu roh Iblis Untuk ditukar dengan Yezong Raja Iblis pun mengatakan Jika setuju dari awal Maka situasinya Tidak akan seperti ini Terlihat Raja Iblis Ingin batu roh Iblis Dilemparkan kepadanya Dikarenakan Ia tidak ingin Bernegosiasi dengan Tuan Yemo Melihat Yezong terus dicekik Akhirnya Tuan Yemo Melemparkan batu roh Iblis Kepada Raja Iblis Namun Ternyata Raja Iblis Tak mau melepaskan Yezong Justru ia malah Menghabisi Yezong Di saat-saat terakhir itulah Yezong mengatakan Agar Nili Menjaga Zhiyun baik-baik Kemudian Yezong membuat Raja Iblis Tidak bisa lepas Dengan membekukannya Lalu meledakan diri Bersama Raja Iblis Agar Raja Iblis Mati bersamanya Setelah hal itu Diperlihatkan Yezong Menanyakan pada Zhiyun kecil Apa Zhiyun Mengetahui Kota Glory Yang mereka tinggal ini Adalah Satu-satunya Rumah umat manusia Terlebih Keluarga Feng Shun mereka Telah menjaga Kota Glory Selama beberapa generasi Banyak leluhur juga Yang telah memberikan Hidup mereka Untuk semua ini Berkat Jeripayah mereka Dapat menciptakan Kejayaan Bagi keluarga Feng Shui Yezong Mengingatkan Ziyun Kembali ke masa sekarang Terlihat Bayangan Yezong Mengatakan Seluruh hidupnya Berhutang Banyak Kepada Ziyun Ziyun Pun sangat sedih Dan menangis Melihat Ayahnya Lenyap Dari hadapannya Terlihat Teman-teman Nili juga Terkejut Raja kota Telah mati Diketahui Yezong Memakai Teknik rahasia Keluarga Feng Shui Untuk Meledakan Diri Bahkan Jiwanya Benar-benar Musnah Meski Bisa Membentuk Kembali Tubuh Juga Tidak Bisa Dihidupkan Kembali Itu Dikatakan Oleh Dewi Yuyan Terlihat Ziyun Pun Sangat Sedih Atas Kematian Ayahnya Sementara Itu Raja Iblis Dengan Marah Bilang Yezong Mati Pun Masih Berani Menyakitinya Di Sisi Lain Piau Ingin Mematahkan Sisa Tangan Dari Raja Iblis Untuk Membalaskan Dendam Raja Kota Ia Pun Mengajak Teman-teman Yang Lainnya Untuk Menyerang Raja Iblis Namun Tiba-tiba Saja Mereka Tidak Bisa Bergerak Ternyata Itu Adalah Rod Nili Dengan Aura Petir Di Sekitarnya Dengan Sedih Nili Pun Mengingat Perkata Raja Raja Sekaligus Mertuanya Kepada Ia Sebelumnya Bersamaan Dengan Itu Tiga Kekuatan Hukum Nili Keluar Dengan Kuatnya Ditambah Dengan Aura Petir Yang Sangat Kuat Nili Juga Mengingat Perkataan Raja Kota Terakhir Yang Mengatakan Jika Nili Membuat Putrinya Menjadi Janda Muda Maka Raja Kota Akan Menghajar Rod Nili Terlihat Dengan Aura Kekuatan Yang Dahsyat Rod Nili Mengatakan Raja Iblis Telah Membuatnya Marah Oke Guys Itu Dari Dong Hua Yang Berjudul Tales of The Muesca Part Ke 87 Di Season 7 Kali Ini Dan Untuk Bahas Selanjutnya Akan Di Update Secepat Ya Yaitu Seminggu Sekali Biasa Hari Sabtu Atau Minggu Oke Selamat Menjalankan Ibadah Puasa Dan Terima kasih Buat Kalian Yang Menonton Sampai Detik Ini Dan Selalu Men-support Channel Admin Sehat Buat Kalian Semua Dan Jangan Lupa Di Subscribe Agar Kalian Tidak Ketinggalan Setiap Notif Berikutnya Lonceng Yang Dipencet Oke Agar Kalian Tidak Ketinggalan Setiap Video Baru Lainnya Dan Sampai jumpa Kembali Di Video Selanjutnya See Next Time And Bye Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh